Assalamualaikum, apa jadinya telur dan otak-otak disatukan dalam satu jajanan? Hmm, pastinya menarik banget, cocok banget untuk ide jualan Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Pertama, buat saus sambal racikannya dulu, panaskan 50 ml minyak goreng Masukkan 5 siung bawang putih 10 cabai rawit merah, goreng sampai matang Setelah matang seperti ini, angkat bawang putih dan cabainya Masukkan ke dalam blender Tambahkan 50 ml air blender sampai halus Masukkan bumbu halus ke dalam minyak tadi Kemudian aduk rata Tambahkan lagi 50 ml minyak goreng Kemudian tumis bumbu halus sampai harum Bumbu halus sudah harum dan sudah matang seperti ini Masukkan 1 liter air Masukkan 600 gr saus sambal bantal seperti ini yang murah meriah Ini aku beli dengan harga 4.000 rupiah aja di darahku Kemudian langsung aja kita masukkan semuanya ke dalam bahan bumbu halus Supaya makin anak lagi Tambahkan 250 gr saus tomat Disini aku menggunakan merek Mikluis Tambahkan setengah sendok makan garam 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh micin Kemudian masukkan juga setengah sendok makan Dan kaldu ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Siapkan bahan pengentalnya Siapkan 2 sendok makan tepung maizena Larutkan dengan secukupnya air Aduk sampai tercampur rata Saus sambal hampir mendidih seperti ini Langsung aja kita masukkan larutan tepung maizena Masukkan larutan tepung maizena Sambil diaduk-aduk Supaya gak ada tepung maizena yang menggumpal Aduk terus Kemudian masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Langsung kita tes rasanya ya Misalnya sudah pas, sudah enak Gak perlu lagi ditambahkan bahan apapun Tapi misalnya menurut teman-teman Kurang kaldu ayam bubuknya atau garamnya Bisa ditambahkan lagi aja sedikit Sesuai selera Nah ini kita aduk lagi Kita masak sampai benar-benar mendidih Supaya gak mudah basi Saus sambal racikan ini cocok banget Untuk aneka sempolan Telur gulung Bahkan ide jualan seribuan lainnya Yang menggunakan saus sambal ya Ini bisa kita racik sendiri di rumah Super simple, hemat, dan enak banget Saus sudah matang seperti ini Matikan api kompornya Tunggu sampai hangat Setelah hangat Masukkan ke dalam toples Atau ke dalam suatu wadah yang ada tutupnya Nah ini dia Saus sambal racikannya Siap digunakan bersama aneka sempolan Atau aneka telur gulung Bihun gulung, dan lainnya Siapkan 2 bungkus otak-otak Ukuran kecil Ini aku beli dengan harga Rp3.500 per paknya Isi 10 piece Karena menggunakan 2 bungkus Jadi totalnya ada 20 piece otak-otak ya Untuk harga otak-otaknya Memang murah banget Tapi biasanya tiap daerah Pasti ada ya Untuk otak-otak ikan yang murah seperti ini Tapi pasti beda mereknya Teman-teman bisa cari aja Di toko bahan kue Atau toko bahan sosis Yang ada di darah teman-teman Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Kemudian masukkan otak-otak Kedalam kukusan Ini kita kukus sebentar aja ya Kurang lebih selama 3 menit aja Yang penting otak-otaknya matang Tutup, kemudian kukus selama 3 menit Setelah 3 menit Buka tutup pancinya Nah langsung aja kita angkat Otak-otak ikannya Kenapa dikukus dulu Supaya otak-otaknya matang ya Karena nanti kita akan menggorengnya itu sebentar aja Selesai dikukus semuanya Tunggu dulu agak hangat Baru kita potong-potong seperti ini Untuk ukurannya kita potong Menjadi 6 potongan yang sama rata Seperti ini untuk tiap otak-otaknya Tusuk menggunakan tusukan sate Kita tusuk sebanyak 3 potongan otak-otak Per tusuknya Tiap potongan beri sedikit jarak Supaya nanti hasilnya agak memanjang Seperti ini Jadi 1 otak-otak ini Menghasilkan 2 tusukan sate Seperti ini ya Enaknya dikukus dulu otak-otaknya Jadi pas kita potong pun Dia itu gak keras sama sekali ya Dan lentur Dan mudah banget saat kita tusuk Dan kelebihan lainnya adalah Sudah matang otak-otaknya ya Jadi nanti saat kita masak bersama telurnya Otak-otaknya pun udah matang Dan siap untuk disajikan Atau dinikmati Dan rasanya pun terkesan Ada kenyal-kenyalnya gitu ya Enak banget pokoknya Selesai ditusuk semuanya Hasilnya seperti ini Sekarang kita siapkan 4 butir telur ayam Ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh Kaldu ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata Dan sampai keluar busanya Sampai seperti ini ya Keluar busanya Kalau sudah keluar busa seperti ini Tambahkan 12 sendok makan air Jadi untuk 1 butir telur ayam ini Bisa kita tambahkan 3 sendok makan air ya Karena ada 4 butir telur ayam Jadi kita masukkan 12 sendok makan air Aduk lagi sampai tercampur rata Nyalakan api kompor Di api besar Kemudian tunggu sampai Minyaknya benar-benar panas Untuk minyaknya Aku menggunakan Minyak yang cukup banyak ya Dan wajannya Aku menggunakan wajan ukuran kecil Seperti ini Kita tunggu sampai Minyaknya benar-benar panas Setelah minyaknya Benar-benar panas Langsung aja Masukkan Seperempat centong kecil telur Kita masukkan Dari atas Agak jauh Kemudian Masukkan otak-otak ikannya Gulung-gulung Seperti ini Kepinggirin Supaya minyaknya tiris Kemudian Angkat dan tiriskan Siram seperempat Cantong kecil telur ayam Dari jauh Seperti ini Kemudian putar-putar Seperti ini Supaya menghasilkan Telur gulung yang bagus Nah langsung aja Kita gulung otak-otaknya Pastikan otak-otak Terbalut sempurna Dengan telurnya Untuk api kompornya Tetap di api besar ya Selama menggoreng Jadi jangan dikecilin Tetap di api besar Supaya hasil telur gulungnya Bagus Karena sebelumnya Otak-otak sudah kita kukus Terlebih dahulu Dipastikan otak-otaknya Sudah matang ya Walaupun kita goreng Bersama telur Sebentar aja Seperti ini Karena mau dijual seribuan Jadi pastikan Ngasih telurnya Dikit aja ya Yang penting Untuk 4 butir telur ini Cukup untuk 40 tusuk Otak-otak yang Sudah kita tusuk-tusuk Jadi hasilnya nanti Pas banget Nah ini dia Selesai semua Otak-otak telur gulungnya Siap untuk dinikmati Atau dijual Selagi hangat Karena bisa dijual seribuan Cocok banget Teman-teman jual di sekolahan Atau misalnya Teman-teman punya lapak Di dekat kereta Atau di pasar Ini bisa banget Teman-teman jual Di pinggir jalan ya Biasanya Kalau yang beli orang dewasa Belinya tuh Nggak seribu dua ribu Tapi bisa beli Lima ribu Bahkan sampai Sepuluh ribuan ya Nah ini langsung aja Kita cilupkan Kedalam saus racikan Yang sudah kita buat tadi Masukkan ke dalam Plastik Secara tampilan Menarik banget ya Modalnya kecil Insyaallah Banyak yang suka Rasanya pun Masyaallah Enak banget Telur gulungnya itu Terasa banget Kemudian lembut banget Otak-otaknya Karena tadi sudah Dikukus duluan ya Nah ini super lembut banget Dari anak-anak Sampai orang dewasa Dijamin pasti suka Dari modal Kurang lebih 20 ribuan Dapat 40 tusuk Modal pertusuknya Jatuh di 500 rupiah aja Kita bisa jual seribuan Udah untung banget Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan semoga sukses Semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba